Jalan-jalan gak melulu harus keluar negeri apalagi menghabiskan dana untuk healing yang cukup banyak. Daripada pusing mendingan kita langsung aja jalan-jalan ke wilayah timur Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Tapi tau gak sih kalau sulut itu gak cuma punya banyak hidden gem tapi juga ada banyak prestasi yang rasanya sayang banget untuk kita gak bahas hari ini. Nah gak perlu lama-lama nih kita tebak-tebak sendiri mana kira-kira spot wisatanya atau kira-kira mana nih hidden gem yang harus kita kunjungi atau worth it gak sih mengunjungi Sulawesi Utara. So today we're going to talk with the man behind it yaitu Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe dalam kabar online. Oke selamat pagi Bapak. Selamat pagi Dira apa kabar? Baik Bapak. Hari ini senang sekali ya kabar online bisa berkesempatan nih untuk ngobrol langsung sama orang dibalik pencapaian luar biasa dari Sulawesi Utara di 2022 kemarin. Dan perlu kita tahu ya Pak kalau misalnya Sulawesi Utara ini ada visi yang menarik yaitu mewujudkan Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Nah apakah itu menjadi kunci Pak dari rangkaian penghargaan yang bisa didapatkan di 2022 kemarin? Ya memang ini ada sejarahnya Dira karena sejak Indonesia sebelum merdeka yaitu salah satu pahlawan nasional asal Sulawesi Utara itu Dr. Samratulangi Dalam bukunya itu sudah menulis dalam bukunya bahwa Sulawesi Utara adalah pintu gerbang Indonesia. Halal pintu gerbangnya Pak? Sebelum Indonesia merdeka tahun 1900 kalau nggak salah 1927 bukunya itu. Nah dasar inilah yang apa yang menjadi tolak kukur pada saat saya mau mencalonkan jadi gubernur dan pasti penjabit penguruan ini ya. Karena memang Sulawesi Utara itu jauh dari Jakarta. Iya betul Pak. Jauh. Tiga jam. Betul. Iya kan? Sama dengan kalau saya ke Singapura sama tiga jam. Iya betul Pak. Sama. Kalau saya mau ke Hongkong cuma empat jam kurang. Betul Pak. Iya kan? Mau ke Jepang lima jam. Lima jam. Lebih dikit. Ke Korea juga sama. Sama. Taiwan jadi kan memang Sulawesi Utara ini sangat dekat dengan negara-negara maju di Asia. Nah ini makanya kenapa menjadi sangat relevan buku Dr. Samratulah ini tentang posisi strategis Provinsi Sulawesi Utara. Nah itu salah satu makanya kenapa kita membuat satu target bagaimana cara menerobos. Karena kalau kita lakukan ini pasti akan berdampak sangat positif bagi Indonesia. Karena akan lebih banyak investasi masuk Sulawesi Utara akan berdampak. Jadi satu kluster pembangunan baru. Nah itu. Itu sasaran kita kenapa kita kedepankan ini. Bahwa Sulawesi Utara jadi pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Karena ada sejarah juga. Kalau kita lihat Perang Dunia Kedua. Perang Pasifik itu toh. Di Bitung itu menjadi pusat perebutan logistik kapal-kapal perang. Baik Amerika maupun Jepang. Semuanya ke situ ya Pak? Semuanya ke situ. Makanya di Bitung itu ada salah satu sumber mata air. Sumber mata air namanya mata air air perang. Sampai sekarang itu dari air perang. Karena semua kapal perang. Ke situ ya Pak? Ke situ. Termasuk logistiknya. Bahan makanan dan macam apa tapi air. Sumber airnya diambil dari sini. Makanya di situ daerah namanya air perang. Jadi ada sejarah bukan. Tiba-tiba ya Pak? Bukan ujuk-ujuk saya jadi tidur-tiba. Terus wah kita harus jadi pintu gerbang katanya enggak. Dan itu terbukti Dira. Ya kan terbukti. Setelah kita membuka penerbangan ke Singapura. Ke China waktu itu. Turisnya langsung melimpah. Langsung banyak yang mengumpul. Wah ratusan ribu yang tadinya cuma. Berapa orang yang lewat Jakarta. Tapi setelah dari flight-nya masuk. Wah langsung melimpah. Langsung banyak. Makanya lah ekonomi kita langsung tumbuh dengan baik. Itu salah satu. Berarti dari dulu semangatnya sudah ada. Bapak di sini hadir untuk merealisasikan. Semangatnya sudah merealisasikan aja. Cita-cita para pendahulu Sulawesi Utara sudah ada. Ya kan. Nah dulu Pak Gubernur Almarhum. Pak Gubernur Sarno Dayan juga sudah bikin World Ocean Conference di sana. Dengan tujuan menerobos ini. Tapi belum bisa dilakukan. Tapi upayanya sudah ada ya Pak. Jadi ya upayanya sudah ada. Nah ini saya hanya menuruskan para pendiri-pendiri. Nah semangatnya sudah luar biasa sekali Pak. Nah tadi kan kita juga sudah sempat mention nih Pak. Di awal soal penghargaan dan capaian dari Provinsi Sulawesi Utara. Ini di 2022 saja sudah lebih dari 20 penghargaan ya Pak. Yang pastinya kan usahanya nggak main-main. Nah dari sekian banyak penghargaan itu Pak. Ya ingin saya tanyakan ada nggak sih Pak. Satu penghargaan yang membekas di Bapak entah dalam prosesnya atau mungkin apa ya setelahnya memorinya itu membekas di Bapak terkait dengan penghargaan ini. Sebetulnya semua penghargaan mempunyai prestasi masing-masing. Iya betul. Tetapi ada satu penghargaan yang bagi saya, bagi kepala daerah mendapat keperan itu Harmony Award. Harmony Award itu bagaimana menjaga kerukunan. Karena masyarakat di Sulawesi Utara kan termasuk masyarakat yang sangat heterogenika. Iya betul. Iya toh. Tapi kita bisa memanage ini. Kerukunan itu bisa terjaga. Sehingga dampaknya sangat positif. Karena apa? Karena orang merasa datang Sulawesi Utara itu tidak ada perbedaan-bedaan, tidak ada kelompok-kelompok. Sehingga gampang menyatu. Ini salah satu juga sehingga investasi orang ke Sulawesi Utara akan sana aman lah. Karena kadang-kadang banyak rumah kedua mereka ada di Sulawesi Utara. Iya dibangun di situ ya Pak. Dibangun di situ. Makanya industri real estate kita tumbuh sana. Karena rumah-rumah kedua orang yang datang ke sana. Misalnya orang Ambon ada, Maluku ada. Ya tak ada, Maluku Utara ada. Dari Sulawesi Tengah, Makassar juga ada. Surabaya juga ada. Mana saya pernah ada satu daerah mereka. Jadi tempat liburan mereka. Jadi hidup. Wisatawan mancanegara juga yang tidak jadi tidak takut ya Pak. Kalau ke Sulawesi Utara aman, damai semuanya. Jalan tengah malam tidak ada persoalan. Betul Pak. Jadi tunggu apa lagi ya Pak? Kalau ada kesempatan langsung aja ke Sulawesi Utara. Nah tapi ya Pak dengan capaian yang luar biasa. Tentu 2023 kan jadi tahun yang menantang ya Pak. Tentu bagaimana caranya mempertahankan prestasi. Tapi juga motivasi nih untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah kalau dari Bapak sendiri selaku gubernur. Seperti apa sih Pak semangat dari Sulawesi Utara untuk menyambut 2023? Tentunya hasil-hasil yang kita sudah capai di tahun 2022 akan memberikan lebih semangat bagi kita. Termasuk seluruh kepala-kepala daerah saya dan para stakeholder yang ada di seluruh. Mereka lebih semangat ini yang saya bilang tadi. Ini 2023 ini kita ada peresmian Hotel Marriott baru. Baru investasi kurang lebih 1,5 triliun. Di situ juga mendorong tentunya para wisata kita akan tumbuh. Termasuk juga masyarakat Kota Menadu akan lebih aman. Makanya saya terima kasih Pak Presiden Jokowi. Karena sudah ada bendungan kuil. Ini bendungan untuk menjaga banjir. Kalau hujan keras macam apapun. Aman ya Pak? Aman. Ini salah satu nanti Pak Jokowi mau resmikan di bulan Januari ini. Tinggal tanggal disesuaikan tangan Bapak. Jadi ini sangat berdampak motivasi masyarakat melihat pemerintah itu bersungguh-sungguh. Melayani masyarakat dan memberikan sarana-prasarana untuk masyarakat. Sehingga mereka juga semangat bersama-sama. Semangat betul. Nah ini. Ini yang membuat pemerintah jadi semangat. Sehingga semua mau bersama-sama memajukan. Bukan cuma pemerintah mau rakyat yang mau. Jadi rakyat dari bawah pun sampai di atas pun sama-sama. Bisa berjalan. Nah ini kunci sukses itu. Kalau semua mau bekerja bersama-sama. Pasti pencapaian-pencapaian yang kita inginkan bisa tercapai. Berarti atensi dari pemerintah pusat sudah ada. Dikuatkan oleh pemerintah daerah. Masyarakatnya mendukung. Luar biasa jadi ya Pak Sulawesi Utara ini. Makanya gak ada hambatan. Pembangunan sana, pembebasan lahan. Gak ada ribut-ribut. Semua berjalan dengan baik. Betul. Karena ini tahu untuk masyarakat juga ya Pak. Kembali. Ada malah kita bikin jalan baru gak perlu bayar pembebasan gratis. Langsung aman ya Pak. Aman. Oke Pak, sekarang kita bahas salah satu hal yang paling menarik dari Sulawesi Utara yaitu sektor wisatanya nih Pak. Nah kan kalau top of mind kita Pak nyebutin Sulawesi Utara itu ada Bunaken, ada Pulau Lembeh, ada Malalayang. Nah mayoritasnya ini kan terkait dengan wisata perairan ya Pak. Nah tapi kalau dari Bapak sendiri bisa memberikan rekomendasi nih Pak. Terutama ke anak-anak muda, ke Gen Z kalau mau mengunjungi Sulawesi Utara, enaknya kita mengunjungi mana sih Pak? Wilayah mana aja. Kalau anak muda kan suka petualang. Betul Pak. Iya kan? Dan petualang itu disana banyak daerah-daerah petualangan yang bisa kita. Dan lagi pemerintah udah menyiapkan misalnya naik Gunung Kelabat. Aneh Gunung Kelabat kira-kira jalannya tiga setengah jam, hampir empat jam. Kepimpinan kira-kira dua ribu lebih. Wah di atas pemandangan kelihatan seluruh Kota Menado. Kalau kita mau lihat naik pancet gunung, mau lihat kawah ada Gunung Loko. Jadi banyak pilihan. Banyak pilihan untuk petualangan ini. Iya kan? Kalau mau happy-happy ya banyak. Di pesisir Pantai Menado banyak. Bisa itu. Sampai malam mau apa ini-ini sedikit banyak. Iya betul. Kalau mau wisata empat pulau ada. Ada juga ya Pak. Jadi semua tersedia itu. Laut, gunung, ada semua. Udara ada Pak? Udara ada. Oh ada juga ternyata. Yang terbang-terbang itu ada lengkap semua. Berarti pilihannya tinggal pilih aja mau kemana ya Pak. Lengkap pilihannya. Tapi kalau kita, kita nggak bisa pungkiri ya Pak. Tapi potensi perairan di Sulawesi Utara ini nggak bisa diragukan lagi. Nah kira-kira rencana yang dimiliki oleh Pemprov Sulut untuk menguatkan supremasi maritim Pak di wilayah tersebut itu seperti apa? Kita udah, tapi partisipasi swasta ini sangat kuat. Nah sekarang di sana ada kapal selam buat lihat bawah alam bawah laut. Ada kapal selam yang tadi saya bilang di Marriott itu kapal selam dia bisa menyelam 20 meter sampai bawah laut. Karena kan alam bawah laut kita itu sangat indah. Luar biasa ya Pak. Kalau orang lain kan dia rata nih. Data alam bawah laut kita itu tebing. Di bawah laut tebing mbak. Nah jadi kalau pakai kapal selam jalan itu kelihatan semua itu. Nah ini wisata baru ini. Tapi belum ya Pak? Belum diresmikan? Belum diresmikan. Kapalnya kita lagi test terus supaya betul-betul aman. Udah berkali-kali kita coba menyelam aman. Itu impostor juga sangat berani. Ya membeli kapal secara mahal kapalnya itu. Itu salah satu. Kalau pemprov ada. Ada tapi beda dengan yang ini. Ini memang lebih canggih. Ini dari swasta tapi lebih canggih? Lebih canggih. Pokoknya mau ditunggu aja ya Pak? Mau ditunggu aja. Siap. Berarti kalau nanti kita mau ke Sulawesi Utara, mau trekking, mau ikut parasailing mungkin di udara. Atau mungkin mau nyelam pakai kapal selam. Semuanya ada ya Pak? Tersedia. Oke terakhir nih Pak, untuk wisatawan termasuk anak-anak muda yang belum pernah mengunjungi Sulawesi Utara. Ada pesan khusus enggak nih Pak? Atau ajakan yuk kita ke Sulawesi Utara. Buat anak-anak muda, saya mengajak marilah datang ke Sulawesi Utara. Khususnya kota Manado dan sekitarnya. Kita bisa sama-sama menikmati alam dan daerah kala ini kulinernya. Wah tuh. Kulinernya ya Pak? Top. Mak Yos ini top. Top. Memang, pedes-pedes sedap. Mantap. Cocok buat anak muda untuk melakukan hal-hal yang baru di Sulawesi Utara. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatannya di hari ini. So tunggu apa lagi? Kalau ada kesempatan untuk mengunjungi Sulawesi Utara, jangan lupa ya. Makeup nikah bikin pangling, buah manis namanya mangga. Kalau kita mau healing langsung aja gas ke Sulawesi Utara. See you on another kabar online. Bye-bye. See you on a Economy door. Bye Simpson. Byeаков. Bye-bye. Bye-bye.